cara membuat gantungan kunci bentuk kulit jagung alat dan bahannya cukup simpel sekali ya teman-teman yaitu kulit jagung, gunting, garat rambut, kertas, gantungan kunci, tali rami, dan lem tembak pertama-tama ambil tali rami potong sekitar 10 cm lanjut kita kaitkan dengan gantungan kunci kemudian kita tali simpel lanjut ambil 1 lembar kulit jagung kita tekuk-tekuk terus kita sematkan gantungan kunci di dalamnya kemudian kita ikat lanjut kita balik kulit jagungnya sampai terbentuk cekungan kemudian isi dengan kertas di dalamnya dan kita tekan-tekan padatkan menjadi bulat setelah berbentuk bulat lanjut kita ikat kemudian kita lem bagian pinggirannya kita tekan-tekan biar merekat setelah berbentuk cekungan kunci di dalamnya selamat menikmati dan kita tekan-tekan biar-bentuk cekungan kunci di dalamnya kita potong kelebihan kulit jagungnya kita potong kita potong kelebihan kulit jagungnya kita potong kelebihan kulit jagungnya lanjut kita potong sisi kanan dan sisi kirinya lanjut kita potong sisi kirinya lanjut kita membuat pola untuk membuat kaki kuritanya ada 6 kaki kuritanya kemudian kita gunting mengikuti polanya tadi oke setelah itu kakinya kita lengkungkan menggunakan kunting selamat menikmati oke kita lanjut membuat mata sama mulut tersenyum selamat menikmati dan boneka kurita dari kulit jagung udah jadi untuk teman 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 yang ingin belajar membuat gantungan kunci dari kulit jagung tapi gak punya bahan kulit jagungnya bisa di order di shopee ya teman 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 silahkan klik link yang ada di deskripsi silahkan di order dan untuk teman 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 di siri Oke cukup sekian tutorial hari ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa istirahat dan jaga kesehatan See you